Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat wakafiat. Saya Mita Ratu, saya Direktor dari Kanada Indonesia Education and Employment Solutions yang ingin memberikan informasi mengenai beasiswa di Kanada karena banyak sekali pertanyaan seputar bagaimana mendapatkan informasi tersebut dan saya ingin memberikan informasi dari website resmi pemerintah Kanada. Oke, saya akan share screen. Ini adalah website resminya di mana semua informasi mengenai sekolah, bekerja, dan tinggal di Kanada ada di sini semua. Kita akan klik. Oke, kita akan langsung find scholarship, which is, yes, we are in the right page. I think, yes. If you go to this one, you just click it, and then, okay, this is international scholarship. By the way, because international scholarship itu tentunya untuk international students atau whoever yang berada di outside, di luar Kanada. Karena basically, anak-anak yang ada di dalam Kanada, yang maksudnya adalah Canadian atau permanent residence, mereka selalu mendapatkan fasilitas ini lebih dulu pada saat mereka lulus dari sekolah, misalnya lulus dari SMA, mau kuliah, atau lulus dari S1, mau ke S2. Nah, kali ini khusus untuk international students atau untuk siapapun yang berada di luar Kanada. So, let's say kita akan pilih for non-Canadian. Kita masuk ke sini. Informasi ini cukup bagus karena menurut saya juga memberikan informasi untuk Kanada keseluruhan, di mana seluruh institusi yang akan memberikan scholarship tersebut. So, take a look at this one. Dibagi beberapa kategori, jadi bagi yang berminat untuk ambil PhD, silakan klik di sini, yang akan menjadi researcher juga bisa ke sini, untuk yang academic institution juga ke sini. Kita akan fokus, atau saat ini saya akan memberikan informasi terkini mengenai untuk yang student from Asian countries, which is I think Indonesia is included. So, we click this one. Oke, so basically, I just want to show you something, bahwa pada saat ngecek scholarship itu yang paling penting adalah cek dulu, ya, of course you need to read the guidelines, kemudian baca di 2030 Agenda Sustainable, artinya baca secara detail semuanya ini, dan kemudian seperti yang tadi saya bilang, bahwa ini yang memberikan adalah Canadian Post-Secondary Institutions untuk Southeast Asian Candidates. And then, make sure that you are eligible, which is, I think so, because Indonesia, kita akan masuk ke eligibility, yes. Eligibility-nya adalah untuk kandidat dari Asian Member State, yang termasuk di dalamnya adalah Indonesia. So, this is how you check, just to make sure that this is the right program for all Indonesian students or Indonesian professionals who wants to study in Canada under scholarship. Saya sendiri, honestly, tidak pernah membantu student siapapun yang masuk under scholarship, karena memang semuanya ini directly applied ke institution tersebut, karena ini kan memang funded by the government. Yang saya bantu adalah anak-anak yang masuk ke public school, dan juga ke private school, but they pay their own institution, sorry, tuition. Artinya, ya mereka bayar sendiri. Maka, next videonya itu nanti akan saya berikan beberapa sekolah yang menurut saya itu cukup affordable, nggak terlalu mahal, tapi kalian juga masih bisa bekerja selama sekolah. Jadi, sekolahnya itu sendiri nggak terlalu mahal, plus masih bisa kerja. Nah, itu nanti akan saya cover setelah video berikut ini, ya. Oke, let's go over this one. So, basically, you need to take a look at the eligibility, kemudian terms and condition-nya. Read carefully. Kemudian, kalau ada pertanyaan, silakan hubungin email-nya ini adalah, dan kemudian kalau mau telepon, ya silakan. Ini nomor teleponnya, 613, I think it's in Ottawa. Kemudian, kita akan lihat di, ada beberapa juga informasi yang menurut saya, saya bisa tunjukin. Ya, application-nya, proses, itu make sure juga harus benar, dan basically, oh ya, satu hal yang saya mau ingatkan bahwa, kalau membuat letter of intent, untuk scholarship itu harus super strong in terms of the intention, why you want to study in Canada, and what is the topic, ya, related to the program. because Canada is really one, I mean, negara yang selalu melihat spesifikasi dari intention siapapun yang mensekolah di Canada, ya. Oke, one thing I want to show you is the province, ada lagi, di sini kita bisa lihat, ada satu lagi program yang bagus menurut saya, namanya Provincial and Territorial Awards, kita lihat di sini, karena saya tinggal di BC, ini ada satu program, under scholarship and special programs, learn, live, BC, which is British Columbia, mudah-mudahan ini bermanfaat, oke, so this is the one, kita lihat di sini, you may qualify for international student funding or special program, jadi, ini adalah scholarship and special program dari pemerintah British Columbia, that's why, the reason I'm showing you this, because this is a very good website, and this is official, ya, jadi ini resmi, so you go over, I mean, like you go this one, and then you check, let's say, this is the provider, Canadian Bureau for International Education, ya, ini website-nya, yang memang dijadikan acuan untuk everything related with Canadian International Education, dan ada beberapa scholarship diberikan untuk negara-negara tertentu, seperti Afrika, kemudian ini untuk yang, apa, berbahasa Perancis, karena memang itu adalah language, it's, apa, the first instructions di Canada, nah, go over of this one, it's really good tool, or it's a very good resource, juga dari, apa, untuk Brazilian students, ini, ya, ini untuk negara-negara lain, and, okay, anyway, this is also for International Scholarship Program, so you never know, maybe you're eligible to apply, so my point is, make sure you check everything, make sure you're eligible, make sure juga mengerti kapan harus submit application-nya, make sure juga jangan ketinggalan sama deadline-nya, ya, always pay attention to details, okay, and then, I think I saw another one, which is, this is the current program, we go back to this one, yeah, ini adalah Veneer Program, Veneer Canada Graduate Scholarship, so, again, take a look at this one, take a look at the date, and the eligibility here, this one actually is also applied for all, like Canadian citizens, permanent residents, and foreign citizens, which is international students from outside Canada, again, you need to view all the eligibility details, eligibility meaning, you need to be qualified to apply, okay, you need to have, or you need to receive the Veneer, CGS Quora, meaning like, this is adding from the institutions, ya, jadi harus baca dulu semua requirement-nya, ini adalah semua institution di Kanada, dan mereka punya banyak kuota, so, sorry, punya kuota untuk setiap institution, so, take a look at this one, let's say for Simon Fraser University, they have 17, for which category, oh, totalnya, okay, so, ini kita sekarang ada di, ini ya, 20 to 21, oh, this is for ini, so, answer, okay, take a look at this one, I think it's really good opportunity, and good information for you all, so, hopefully ini menolong, artinya memberikan informasi terkini mengenai scholarship itu sendiri, mudah-mudahan berguna, siapapun yang akan apply, again, my advice is always, take a look at the website, dan selalu melihat website mana yang resmi, dari pemerintah Kanada, dan juga berhati-hati, kalau ada yang nawar-nawarin, beasiswa, dan harus bayar, itu biasanya enggak, karena beasiswa, ya harusnya beasiswa, kan, harusnya malah kalian yang menerima benefit dari pemerintah Kanada, so, check that website, get the information, apply, ya, semoga berhasil, penambaran informasi ini bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya, di mana saya akan berbicara mengenai sekolah yang affordable, bagi siapapun yang akan, atau berminat sekolah di Kanada, sampai jumpa, Assalamualaikum Wr. Wb.